Baim Wong dan Paula Verhoeven sama-sama ngotot minta hak asuh anak mereka. Terima kasih telah menonton! 3 Oktober 2024 di Jakarta Selatan, Pak, agama menjalani proses perceraian di pengadilan dengan agenda mediasi, kuasa hukum Baim Wong, Fahmi mengatakan mediasi tersebut antara lain membahas hak asuh anak. Fahmi mengatakan Baim dan Paula sama-sama ngotot mencari hak asuh anak. Bicaralah satu sama lain tentang anak-anakmu dan apa yang terbaik bagi mereka. Fahmi dari Pak Jakarta Selatan mengatakan pada hari Rabu bahwa Paula dan bayi masing-masing memiliki alasan masing-masing menginginkan hak asuh atas anak-anak tersebut dan menambahkan, kami, keduanya, merasa lebih aman dengan siapapun yang bersama anak-anak tersebut. Saya sudah menjelaskannya. Saya bisa lebih santai dan lain-lain, kata Fahmi. Fahmi tidak menjelaskan lebih lanjut alasan Paula bersikeras meminta hak asuh anak tersebut. Yang jelas Pak Fahmi mengatakan, baik Paula maupun Pak Baim diminta menyerahkan surat pernyataan tertulis yang menjelaskan alasan mereka harus mendapatkan hak asuh atas anak tersebut. Hasil ini kemudian akan disampaikan kepada juri pada sidang mediasi kedua, Senin depan. Senin depan, 4.444 mediator akan mendapat kesempatan untuk memberikan rekomendasi apa yang terbaik untuk anak-anak. Sekadar informasi, Baim Wong menggugat cerai Paula Verhoeven pada 8 Oktober 2024. Baim curiga Paula selingkuh. Permohonan cerai sutradara film Lembayun itu didaftarkan pada 8 Oktober 2024 dengan nomor perkara 3477 PDT. G 2024 Pak JS Baim Wong menikah dengan Paula Verhoeven pada 22 November 2018. Keduanya memiliki dua putra. Keduanya memiliki dua putra. Keduanya memiliki dua putra. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton